Sementara itu, pemirsa Mabes Polari Polda Jawa Tengah bersama Polaresta Banyumas ungkap kasus 35 ton gula rafinasi dicampur cairan molase yang berbahaya bagi kesehatan manusia dari dua lokasi di Kebupaten Banyumas. Mabes Polari Polda Jawa Tengah bersama Polaresta Banyumas ungkap kasus 35 ton gula rafinasi dicampur cairan molase yang berbahaya bagi kesehatan manusia dari dua lokasi di Kebupaten Banyumas. Sebanyak 35 ton gula rafinasi atau gula sintesis diamankan anggota Satras Krim Polaresta Banyumas. Gula tersebut disita dari dua tempat berbeda yakni di Haji Barang dan Cilongok, diduga gula tersebut akan diedarkan di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kapolaresta Banyumas Kombes Pol M. Firman Ilhakim mengatakan gula rafinasi ini disita dari G. Warga Desa Pancurandang Aji Barang dan W. Warga Cilongok. Selain gula rafinasi, polisi juga menyita dua truk berpelat nomor R1513UA dan R1306PE. Selain itu, ada alat untuk mengambil hasil campuran 3 ember bekas ukuran 25 yang berisi molase. Modus operasi yakni keduanya mengambil gula dari Cilacap. Gula rafinasi tersebut lalu diolah dengan molase. Komposisinya, gula rafinasi 5 ton dicampur dengan 25 kg molase. Setelah dicampur rata-rata, gula rafinasi tersebut dikemas dan diberi merek Raja Gula. Gula tersebut sebenarnya bukan untuk konsumsi langsung, hanya boleh untuk industri. Kerjasama kedua tersangka yakni W mendapatkan suplai gula rafinasi lalu dititipkan ke tersangka G untuk diolah. Gula ini dijual ke distributor di pasar-pasar seharga Rp11.500 per kilonya. Kemungkinan untuk kekonsumen sampai Rp12.000. Padahal si pembuat ini membeli bahannya per kilo hanya Rp9.000 saja. Kasus ini terungkap setelah adanya informasi masyarakat. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 120 ayat 1 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian Junto Pasad 8 Ayat 1 Ruf A Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ini yang ditangkap, ini adalah penyalahgunaannya. Nah, jadi gula rafinasi yang ditangkap kemarin itu salah prosedur dalam kemanfaatannya. Sehingga diamankan. Jadi, sementara waktu kita sudah berhasil diamankan. Jadi pertama kali mengamankan dari jajaran Mabespori. Kemudian dikasihkan ke kami, kami kembangkan kasusnya. Sehingga kemarin kita berhasil ngambangkan berapa ton. 35 ton. Ini tetap kita lanjutkan, tetap kita kembangkan. Jangan sampai nanti terdampak kepada masyarakat. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan.